Pemirsa jumlah pengungsi akibat ledakan gudang amunisi Kodam Jaya bertambah, pihak Kodam Jaya masih melakukan penyisiran permukiman warga. Ada lebih dari 80 warga kampung Parung Pinang yang mengungsi akibat ledakan gudang amunisi Kodam Jaya yang belum diperbolehkan pulang. Dikarenakan pihak Kodam Jaya masih melakukan penyisiran permukiman warga. Beberapa warga yang belum mengungsi dievakuasi kepengungsian untuk keamanan selama petugas masih melakukan penyisiran. Sejumlah warga yang mengungsi tampak masih beristirahat, sementara sebagian lainnya diperiksa kesehatannya oleh relawan palang merah Indonesia. Kita akan mengupdate Pemirsa bagaimana kondisi terkini di pengungsian bersama dengan rekan kami Alvin Saputra dan juga nanti kita akan berbaru informasi langsung dari TKP bersama Zinedine Duhan. Terlebih dahulu kita menuju Alvin. Alvin, seperti apa kondisi pengungsian pada malam hari ini? Ya baik, Agita dan juga Pemirsa memang baru saja kemarin terjadi kebakaran di gudang amunisi milik TNI Akatan Darat yang terjadi di Ciyang Sana, Jawa Barat dan memang di tempat saya mengabarkan ini adalah tempat salah satu pengungsi yang ditempati masyarakat atas dampak terjadinya kebakaran yang terjadi di gudang amunisi milik TNI Akatan Darat. Dan memang menurut pantauan kami tadi di lapangan, memang para warga yang mengungsi di sini sudah diperbolehkan pulang sebagian oleh pihak TNI. Dan memang untuk mengetahui seperti apa terjadi pemulangannya masyarakat ke rumah masing-masing, ini sudah ada salah satu pengungsi yang ada di samping saya. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Indah. Ibu ini pas sejak kapan, Bu, mengungsi di sini? Pas kemarin jam 6, pas baru buka puasa. Iya, jam setengah tujuan lah. Himbawan dari siapa, Bu, untuk melakukan pengungsi di sini? Ya itu, apa sih dari diri sendiri sih ya, mungkin kan kita minta pelindungan, kan bingung kita arahnya kemana, jadi kita berlindung di rumah Pak Kades. Iya, jadi saya ngarahin warga-warga semuanya untuk di rumah Pak Kades. Ini kan sudah boleh pulang nih, Bu, itu jadi gimana, Bu? Untuk arahan dari siapa, Bu, sudah boleh pulang ke rumah masing-masing? Boleh pulang arahan dari kodamnya, jadi itu juga dibatasin. Yang dari masjid ke belakang itu belum boleh pulang, yang dari masjid ke depan itu boleh pulang warganya. Oke, itu pemirsa memang salah satu dari tanggapan pengungsi yang ada di sini, dan untuk mengetahui lebih lanjutnya, kita akan mewawancarai Kepala Desa, yaitu Pak Udin Saputra. Halo Pak. Halo Pak, selamat malam. Pak, ini kan infonya sudah boleh pulang ya Pak, jadi prosesnya gimana nih Pak, sudah boleh pulang? Ya, tadi setelah buka puasa, saya dihubungi oleh Dan Ramil Gunung Putri, menginformasikan bahwa masyarakat yang mengungsi boleh pulang ke rumahnya, karena memang sebagian rumahnya ada sebagian yang boleh, ada yang sebagian boleh. Dan dari masjid ke depan itu boleh pulang, dari masjid ke belakang ada beberapa rumah yang notabene dekat dengan gudang amunisi tersebut yang belum diperbolehkan pulang, seperti itu. Pak, ini kan buat totalnya jadi ada berapa nih Pak, keseluruhan yang ada pengungsi di sini? Pengungsi di sini awalnya dari 86 sempat bertambah, tadi 12 jadi 98 orang, tapi semuanya sekarang pulang ke rumahnya masing-masing, ada pun yang rumahnya tidak boleh ditempatin dulu, itu di sana ada masjid dan mereka maunya tinggal atau mengungsi di dalam masjid tersebut. Kalau untuk yang melakukan pengecekan dari pihak TNI, berarti melakukan pengecekan seperti apa itu Pak? Kalau laporan dari Babin Sa dan Babin Mas tadi, siang sampai sore, mungkin dari pagi ya, tapi dari siang sore tadi saya lihat itu menggunakan alat pakai kendaraan besar ya, mungkin sudah disisir dan setelah disisir, diinformasikan bahwa sebagian tadi rumah warga dari masjid ke depan itu sudah aman dan sudah steril dan boleh ditempati oleh warga seperti itu. Makanya warga pengungsi di sini boleh pulang dan walaupun ada sebagian kecil ya, yang rumahnya belum bisa ditempatin, tapi di sana mereka mau, karena ada satu buah masjid yang aman, mereka akan mungkin menginap di masjid seperti itu. Untuk proses dari pemulangan seperti apa nih Pak? Apakah disediakan kendaraan atau bagaimana Pak? Tadi kita menyiapkan mobil siaga desa siang sana untuk menghantar sebagian pengungsi, dan sebagian juga pakai mobil ambulan, dan sebagian mereka membawa kendaraan, yaitu motor, dan memakai motor sendiri-sendiri seperti itu. Apakah nanti bakal ada tambahan lagi Pak pengungsi yang di sini untuk datang lagi? Sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi seperti itu, tapi kalau pun ada mungkin kita akan bisa ditampung di sini. Tadi pun kalau yang belum aman silahkan di sini, tapi mereka memilih di masjid, dan tadi pun dari Dan Ramil sendiri mengimporkan ke saya lebih baik di masjid, karena memang lebih dekat dengan mungkin kediamannya, dan lebih nyaman buat pengungsi, karena kekhawatiran mungkin ketika rumahnya kosong, takut ada yang hilang atau yang lain sebagainya seperti itu. Terima kasih. Baik Agita, itulah tanggapan dari kepala desa, dan juga pengungsi yang ada di pengungsi di dekat lokasi kejadian, dan kami akan terus mengupdate kepada Anda Agita. Kembali ke studio Agita. Terima kasih Alvin Saputra, informasi langsung dari kondisi pengungsian di sana, dan kita akan langsung mengupdate bagaimana situasi terkini di TKP bersama dengan Zinedine Duhan. Duhan silahkan dengan informasi terbaru. Ya Agita dan juga pemirsa, saat ini situasi di TKP ini tempatnya di gudang amunisi daerah, ini di Chiang sana, Gunung Putri Bogor, Jawa Barat, ini memang sudah terpantau kondusif ini sejak pagi hari tadi, Agita yang mana juga memang ini api dari gedung 6 ini sudah berhasil dipadamkan atau didinginkan oleh pemadam kebakaran ini pada pukul 8.15 waktu Indonesia Bagian Barat, setelah kurang lebih proses pendinginan atau proses pemadaman, ini dilakukan selama kurang lebih 8 hingga 10 jam, ini terhitung semenjak pukul 8 malam, ini pada Sabtu malam kemarin. Adapun juga memang saat ini sudah tidak ada lagi Agita dan juga pemirsa, ini pengamanan yang ketat, seperti pada kemarin malam ini mendekati ke titik kebakaran, memang kemarin cukup dijaga ketat ini oleh dari Satuan Kodam Jaya Bekasi. Selain itu Agita dan juga pemirsa, Adapun memang ini sudah dilakukan inspeksi langsung oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto yang mana juga ini menjelaskan kepada rekan-rekan media, ini sebelumnya mengenai kronologis terjadinya ledakan ini pada pukul 18.05 waktu Indonesia Bagian Barat, pada Sabtu kemarin ini yang disebabkan oleh sensitifnya bahan-bahan peledak yang memang dinyatakan sudah expire di gedung 6, oleh karena itu juga memang langsung dilakukan pemadaman, yang mana juga memang pemadaman atau pendinginan ini, ini tidak hanya dilakukan di satu gedung saja, namun juga untuk sebagai antisipasi ini di gedung 5 juga dilakukan pendinginan, mengingat juga fungsinya yang sama, lalu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal serupa lagi, adapun Agita dan juga pemirsa kegiatan yang dilakukan, ini yang merupakan upaya lanjutan atau pencegahan preventif ke depannya, itu adalah untuk melakukan penyisiran di perumahan yang berada di sekitar Kodam Jaya, yang mana juga jika kita lihat di sosial media dalam satu hari terakhir, ini muncul beberapa video yang memperlihatkan adanya beberapa alat-alat amunisi, yaitu seperti peluru maupun granat yang berada di jalan umum maupun di depan rumah warga, nah ini yang akan disisir, yang ditakutkan nantinya dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, agar nantinya dapat diamankan oleh pihak yang berwajib, adapun juga memang ada evaluasi dari Panglima, ini mengenai proses disposal atau pemusahan dari amunisi yang sudah tidak digunakan, yang mana proses yang sekarang ini dinilai masih cukup lama, dan nanti ke depannya ini akan dievaluasi, agar prosesnya dapat menjadi lebih cepat, begitu sudah expire atau sudah tidak digunakan, maka ini harus segera dimusnahkan agar tidak terjadi hal serupa, adapun juga memang dari kejadian ledakan dan kebakaran yang terjadi, pada Sabtu malam ini, ini menghabiskan 150 ribu amunisi dengan total ini segerat 65 ton, kami masih terus memantau Agita dan juga Pemirsa, nanti bagaimana jalannya proses penyisiran ini di sekitar komplek, atau di sekitar kawasan Kodam Jaya, untuk menyisir barangkali masih tersisa, ini amunisi-amunisi yang terpental ke sekitaran rumah warga, untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan Agita. Terima kasih Zinededuhan, informasi langsung dari TKP, dan tadi sudah ada Alvin Saputra, langsung dari POSKO pengungsian. Terima kasih rekan-rekan.